Balai POM Jambi resmi meluncurkan aplikasi sistem informasi pelayanan sampel bagi pelanggan yang dikenal dengan sebutan Sipelamban, serta forum grup diskusi jaring laboratorium pengujian di Provinsi Jambi guna mendukung peningkatan mutu hasil industri lokal. Kegiatan dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Jambi selasa pagi 23 November 2021. Launching aplikasi Sipelamban diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi didampingi Kepala Balai POM Jambi Ahmad Rafki, serta dihadiri Perwakilan Kapolda, Kepala BNM Jambi, Dinkes Provinsi Jambi, Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya. Disampaikan Ahmad Rafki sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pengujian pelanggan, Balai POM Jambi berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan melakukan upaya perubahan melalui inovasi yang diciptakan berupa pengembangan sistem informasi, pengujian obat, dan makanan bagi pelanggan eksternal berbasis teknologi, yang merupakan pengembangan dari aplikasi Sistre POM Jambi tahun 2019 menjadi aplikasi Sipelamban. Dijelaskan Rafki, hal ini bertujuan memberikan pelayanan pengujian sampel pelanggan eksternal tanpa adanya sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan informasi pengujian dan juga menerima hasil pengujian secara digital, cepat, dan efektif tanpa harus ke kantor Balai POM Jambi untuk mengambil keterangan pengujian. Kita melihat bagaimana susahnya memperlukan set yang kita mendapatkan. Apalagi yang dari sini sih, kejamnya yang mengambil keterangan waktu kita 10 jam. Nah ini kita punya isi, kenapa tidak mereka harus menerima tempat jadinya. Jadi itu yang menerima, dan dia langsung bisa print deskripsi. Dan itu sudah berlaku, karena sudah memiliki penatangan elektronik. Sementara dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Hari sangat mengapresiasi Balai POM Jambi atas launching aplikasi Sipelamban. Menurutnya nyawa penduduk Jambi juga bergantung kepada Balai POM Jambi. Ia berharap Balai POM Jambi semakin maju, prestasi semakin meningkat, berintegritas, bersinergi, dan berkomitmen antar instansi. Mungkin mencoba membuatkan layanannya. Contoh dengan mereka membuat aplikasi lain sistem pengujian sampel. Luar biasa saya kira. Dan itu kita perniasasi-perniasasi, kita akan dukung Balai POM, kembali bekerja lebih baik di depan. Kenapa? Karena nyawa orang Jambi, manusia Indonesia ada di Balai POM juga. Kalau nantinya beruntar ini adalah racun, dibahaya untuk bangsa. Narkoba juga bahaya untuk bangsa. Makanya yang penting segera. Kita perniasasi, kita dukung oleh POM, kemudian melihat ke depan akan semakin baik, semakin meningkat prestasinya. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan forum grup diskusi jaring laboratorium pengujian, yang merupakan suatu sistem kerjasama atau keterkaitan antar laboratorium pengujian, guna memadukan kemampuan bersama untuk memenuhi kebutuhan pengujian mutu dan keamanan secara regional. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, kontrol, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi IT. Meningkatkan sinergis antar laboratorium, memadukan kemampuan dan kompetensi laboratorium pengujian di Provinsi Jambi sesuai kewenangan, sehingga memperkuat laboratorium pengujian secara nasional, serta memenuhi kebutuhan pengujian mutu dan keamanan produk, khususnya pangan secara regional dan nasional, bahkan internasional. Iqbal, Cek TV, Melaporkan.